selamat menikmati disini kemudian alamat saya itu jalan Kenurseah ketanggungan 2 atau Kring 5 ya orang dulu itu berikutnya Kring 5 saya akhir di tanggungan Kepupatan Perbes oke selanjutnya kita akan mempelajari mesin diesel ya mesin diesel ini memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya mudah dibedakan dari mesin diesel mesin diesel ini menggunakan solar untuk bahan bakarnya dan sebagai besar menghasilkan asap hitam saat berakselerasi asap hitam pada mesin diesel ini sepertinya bukan hal normal luarnya asap hitam menandakan suplei bahan bakar yang berlebihan atau terjadi kerusakan sistem bahan bakar konstruksi dan kekuatan material mesin diesel lebih kuat daripada mesin bensin karena perbandingan kompresi mesin diesel yang cukup tinggi sebagian besar mesin diesel menggunakan perbandingan kompresi antara 15 dibanding 1 sampai 22 dibanding 1 untuk menaikkan suhu udara di dalam ruang bakar suhu udara yang tinggi atau panas digunakan untuk membakar bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar saat orang pekerja di posisi TMP bila dibandingkan mesin bensin mesin diesel ini mempunyai kelebihan dan kekurangan kelebihan mesin diesel ini efisiensi panas mesin diesel lebih baik sehingga konsumsi bahan bakarnya lebih hemat tidak menggunakan sistem pengapian dan kekuatan materialnya mesinnya lebih bagus sehingga daya tahannya lebih lama atau awet mesin diesel menghasilkan momen atau torsi yang besar sejak putaran rendah sehingga sangat cocok digunakan untuk angkutan barang kekurangan mesin diesel ini ada suara dan ketaran mesin diesel lebih besar karena tekanan pembakaran di dalam sender lebih besar hingga dua kali lipat mesin bensin mesin diesel membutuhkan material dengan akuatan yang lebih baik daripada mesin bensin sehingga mesin diesel ini relatif lebih berat daripada mesin bensin dan harganya juga lebih mahal mesin diesel membutuhkan sistem bahan bakar yang akurat dan hal ini menjadi salah satu penyebab besarnya biaya produksi mesin diesel karena perbandingan kompresinya lebih besar dan komponen-komponen mesinnya lebih berat mesin diesel membutuhkan motor starter berdaya besar hal ini berakibat penggunaan baterai dan kapasitas yang lebih besar bulan untuk cara kerja mesin diesel ini sama seperti usin bensin ada empat langkah yang kamu pelajari waktu itu langkah pertama adalah langkah isap terjadi saat katuk masuk berbuka pada dan torak bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah sehingga terbentuk vakuman di dalam silinder akibatnya udara terhisap masuk ke dalam silinder langkah isap pada mesin diesel hanya menghisap udara murni saja berbeda dengan mesin bensin yang menghisap campuran udara dan bahan bakar saluran masuk mesin diesel juga tidak dilengkapi triple valve sehingga tidak tiket kevakumannya relatif kecil oleh karena itu pada beberapa mesin diesel menggunakan pompa vakum untuk komponen komponennya contoh puster rem yang menggunakan vakuman agar tetap dapat bekerja kemudian ada langkah kompresi saat langkah kompresi tergerak dari TMB ke TMA menekan udara di dalam silinder saat ini kedua katuk isap dan buang menutup sehingga udara terkompresi udara yang terkompresi ini memiliki tekanan sekitar 427 PSI dan suhunya dapat mencapai 500-800 berada jasus berusaha dingin dan ada langkah usaha setelah torak mendekati atau mencapai TMA nussel menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar karena suhu udara kompresi di dalam ruang bakar sangat panas buang bakar yang disemprotkan kemudian terbakar bersama dengan udara di dalam ruang bakar akibatnya adanya proses pembakaran tekanan di dalam silinder naik dan mendorong torak ke titik mati bawah kemudian ada langkah buang saat torak bergerak ke titik mati bawah saat melakukan usaha kemudian katuk buang membuka torak bergerak kebalik ke atas dan mendorong sisa bahan bakar keluar silinder siklus mesin diesel membutuhkan dua kali putaran di dalam kongol tiap dua kali kongol dihasilkan penaga dari proses pembakaran pembakaran sebanyak satu kali nah disini perbedaannya yaitu di langkah hisapnya kalau di mesin bensin itu menghisapnya kan udara dan paham bakar tapi kalau di mesin diesel ini berbeda itu menghisapnya itu hanya udara saja nah untuk menyeburkan paham bakarnya itu nanti dibantu oleh pompa masuk ke nozzle nanti nozzle akan mengirimkan bahan bakar disitu jadi nozzle itu sebagai penyalur bahan bakarnya nanti kita akan mempelajari di pompa injeksi tipe inland atau direct pompa injeksi ini biasanya digunakan mobil-mobil pickup atau mobil-mobil niaga kayak truck itu menggunakan pompa injeksi tipe inland ini ada pun nanti kita akan mempelajari komponen-komponen ini ada komponen poba inland atau direct sini yang yang ini namanya itu governor dan ini tipe pompa inline nya nah disini ada automatic advance coupling nya disini ada namanya fit pump nya kemudian lanjut komponen yang ada di dalam pemain jeksi tipe inland disini ada delivery valve holder untuk menyalurkan bahan bakar ke nozzle setiap nozzle disini ada kemudian ada valve spring ini untuk menjaga tekanan ke nozzle kemudian ada delivery valve kemudian ada glunyernya glunyernya ini untuk mendorong dan menekan kemudian ada rack pinion ini untuk menggeserkan apa glunyernya ada control rack nya disini kemudian ada glunyernya spring nah ini untuk menaikan atau menurunkan tekanan yang ada di camshaft ini silih bergantinya waktu ini akan menaik mendorongkan kemudian disini ada supply pump berfungsi untuk mengisah bahan bakar dan mengalirkan ke pompa injeksi supply pump atau feed pump kita kenal itu biasanya namanya feed pump pompa housing disini ada pompa housing full connector nah ini nama komponen komponennya control root streaming pump ini biasanya untuk menjaga tekanan di feed pump ini untuk untuk membuang udara biasanya udara yang ada di dalam bahan bakar ini akan dibuang oleh disini seluruh feed pump kemudian ada governor disini berfungsi untuk mengatur banyaknya bahan bakar yang disemprotkan oleh injeksi muscle dengan menggeser control leg ini control leg ini tuas control lever ini biasanya terhubung dengan pedal gas kemudian sini ada ini spring spring sheet kemudian lock fork nanti kita akan buka jari ini kemudian ada automatic centrifugal time berfungsi untuk mengatur putaran cam shaft dengan kata lain mengatur waktu penyemprotan berdasarkan putaran mesin dan ada delivery valve atau katuk penyalur merupakan bagian dari pompa injeksi inland yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar pertekanan ke injektor selain itu komponen ini juga berfungsi untuk menahan maan bakar pertekanan kembali ke elemen pompa nah ini bentuknya bentuk dari delivery valve di atasnya ada yang namanya delivery valve control kemudian ada valve spring dan ada delivery valve seat nah ini komponennya dari delivery valve jadi apa fungsinya untuk menyalurkan bahan bakar pertekanan ke injektor ini namanya delivery valve kemudian ada barrel dan bluner barrel atau barrel merupakan salah satu bagian dari pompa yang berfungsi untuk menghasilkan atau memberikan tekanan pada pahan bakar misalkan tekanannya rendah dia akan dinaikkan tekanannya ini namanya barrel atau bluner barrel bluner ini ada keterangannya celah memanjang barrel atau slinder bluner kemudian ada empatnya lubang pemberian atau fit hold nomor limanya alur ada alur atau control groove kemudian selain itu ada namanya bluner spring bluner spring ini berfungsi untuk mengembalikan bluner ke posisi TMB pada saat camp tidak menekan kemudian ada namanya control pinion control pinion ini merupakan bagian dari pompa injeksi yang berfungsi untuk menyetting control sleeve agar jumlah bahan bakar yang diinjeksikan sesuai dengan kebutuhan mesin kemudian ada yang namanya di sini control rack control rack ini merupakan bagian dari pompa injeksi inland yang terdiri dari batang rack atau batang bergerigi yang berfungsi dengan governor pompa injeksi control rack ini berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang dialirkan injektor dan ada yang namanya tapet tapet roll merupakan pantalan yang akan bergesekan dengan cam atau knock untuk mendorong lunyer bergerak naik turun kemudian ada yang namanya camshaft yang paling dibawa camshaft camshaft atau porosnock merupakan bagian dari pompa injeksi yang memiliki fungsi untuk mendorong lunyer agar dapat bergerak naik turun untuk penekanan bahan bakar nanti kita akan melihat video animasinya pompa injeksi nah ini mulai dari full tank mulai dari full tank ini akan akan menyalurkan bahan bakar melalui full tank kemudian masuk ke trimming pump atau feed pump disini akan dialirkan lagi ini bahan bakar ini akan disedot oleh feed pump kemudian akan disalurkan lagi ke full filter dan sedimenter water disini ini akan memisahkan kotoran kemudian water sedimenter disini air air yang ada di solar ini yang tercampur ini akan dipisahkan nah nanti airnya ini akan dibawah karena berat jenis dari air itu lebih lebih berat daripada solar sehingga airnya ini akan dibawah dibawah solar hingga akan ikut terbawah kemudian setelah melalui filter solar ini akan disalurkan lagi melalui pipa mulai pipa kemudian masuk ke injection pump asamdi nah injection pump asamdi disini ini disini ada yang namanya delivery valve ini untuk menjaga tekanan tekanan tinggi akibat dari ini kemudian akan disalurkan lagi ke injection nozzle nah ini yang namanya injection nozzle untuk menyebrotkan bahan bakar solar ini ke dalam ruang bakar nah disini ini ada yang namanya governor yang tadi udah dijelaskan untuk mengatur bahan bakar untuk mengatur control rack nya nah disini control lever ini nanti terhubung dengan pedal gas disini ada yang namanya tension lever kemudian flying tape nah apabila ini control lever nya diinjak nah ini akan mendorongkan control lever nya ini sehingga tekanan bahan bakar ini akan menyalur ke delivery line nya nah itulah cara kerja dari pompa diesel tiba in line oke mungkin cukup sampai disini dulu jika ada kesalahan saya mohon maaf kemudian jika ada pertanyaan silahkan hubungi di nomor tersebut yang sudah saya sampaikan saya akhiri untuk mata pelajaran PMKR ini saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih